Intro Jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Turki meningkat tajam Hingga selesai malam waktu setempat, otoritas layanan bencana Turki menyebut Korban tewas yang telah terkonfirmasi mencapai 4.372 orang Atau naik hampir 3.000 orang dalam 24 jam terakhir Adapun sekitar 16.000 orang lainnya menderita luka-luka Pemerintah Turki memperkirakan jumlah korban terus bertambah Karena masih banyak korban dilaporkan hilang maupun tertimbun puing dan belum dapat evakuasi Saat ini tim penyelamat masih melakukan evakuasi Namun upaya evakuasi menemui hambatan pada salju musim dingin hingga ditutupnya 3 bandara 28 warga negara Indonesia masih bertahan di kawasan masjid di Provinsi Gaziantep Menunggu proses evakuasi yang dilakukan KBRI Rencananya para WNI yang mayoritas pelajar dan mahasiswa ini akan dievakuasi ke kota Angkara yang kondisinya lebih aman Di antara ke-28 WNI ini tercatat ada dua orang yang mengalami luka ringan Provinsi Gaziantep yang terletak sekitar 700 km sebelah Tenggara Angkara Merupakan provinsi yang paling dekat dengan titik pusat gempa Hingga hari ini sejumlah gempa susulan masih terjadi dengan skala kecil Kota Gaziantep ini adalah salah satu kota yang terdampak cukup parah gempanya di Turki ini Alhamdulillah sekarang saya sudah berkumpul dengan kawan-kawan saya Warga negara Indonesia di satu titik yang sama Alhamdulillah kita semua sehat Kita sekarang sedang menunggu jemputan dari KBRI Ini teman-teman saya yang sekarang berada di satu titik bersama saya Kita Alhamdulillah sehat semua bersama kami Alhamdulillah logistik juga kita Alhamdulillah terpenuhi Sekarang kita sudah aman semua insya Allah Insya Allah kita aman jangan khawatir Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kementerian luar negeri RI akan menyevakuasi 104 WNI terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,8 Yang menguncang Turki bagian selatan Tatusan WNI dievakuasi dari lima titik Gaziantep, Karamanmara, Adana, Hatay, dan Tiyarbakar Mereka akan dievakuasi menuju Ankara Jurubicara Kementerian luar negeri Teuku Faizasyah mengungkapkan Terdapat 10 WNI luka-luka Empatlah dirawat di rumah sakit Sementara enam dalam proses evakuasi menuju rumah sakit di Ankara Turki Sementara itu Menteri Pertahanan RI juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Turki Pemerintah RI melalui KBR kita di Ankara Sedang menyiapkan pengiriman satu kontainer bahan makanan Untuk diserahkan melalui bulan sabit merah Turki Atau Kizilai di kota Gaziantep Empat tim keberian Ankara sedang menuju lokasi gempa Untuk mengevakuasi 104 WNI dari lima titik Gaziantep, Karamanmara, Adana, Hatay, dan Diyarbakir Mereka akan dievakuasi ke Ankara Selain melakukan proses evakuasi WNI Bantuan kemanusiaan juga mulai didistribusikan Duta Besar Indonesia untuk Turki lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan Terdapat sekitar 11 kendaraan terdiri dari 6 bis dan 1 terkontainer Yang berisi bantuan kemanusiaan berupa makanan dari pemerintah Indonesia Bantuan kemanusiaan Satu kontainer yang kita siapkan untuk kita berikan kepada bulan sabit merah Turki Dari pemerintah Indonesia berisi bahan makanan Ini adalah batch pertama dari bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia Sembari menunggu bantuan tahap-tahap berikutnya yang sedang dipersiapkan saat ini oleh pusat Kementerian Luar Negeri juga telah membuka hotline KBRI Ankara Di nomor 9053-2135-2298 Serta hotline KBRI Damascus di nomor 9639-5444-810 Guna memudahkan proses evakuasi dan informasi yang dianggap perlu Ketua DPP Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khalid Ahmad menyampaikan simpatinya Atas musibah yang melimpah Turki dan Suriah Dan mengajak keluarga tanah air untuk mendonasi membantu korban Dan kita doakan mudah-mudahan yang meninggal bisa digolongkan sebagai mati syahid Dari Jakarta, Enggar Bagus, AINews melaporkan Dari Jakarta, Enggar Bagus, AINews melaporkan